Nasib Oni Syahrial, dulu tajir jadi pemeran Tuyul dan Mbah Yul, kini juragan kos, sempat nonjok. Masih ingat dengan Oni Syahrial pemeran ucil di sinetron Tuyul dan Mbah Yul. Nama Oni Syahrial mungkin tidak asing bagi mereka yang lahir di tahun 90-an. Oni Syahrial sempat menjadi artis top yang warawiri di televisi nasional. Tingkahnya yang kocak dan penampilannya yang unik sukses membuat kariernya melejit. Namun rupanya, masa jaya Oni Syahrial tak bertahan lama. Seperti apa kisah lengkapnya? Lama tidak terlihat di dunia hiburan, pemeran Tuyul dalam serial Tuyul dan Mbah Yul, Oni Syahrial ternyata kini jadi juragan kos-kosan. Aktor kelahiran tahun 1974 itu memang perlahan mulai mengurangi pekerjaan di dunia hiburan sejak tahun 2017. 2017 pertengahan kalau ada tawaran, bilang lagi vakum, kata Oni dikutip dari YouTube kasih solusi melalui grid. Saat memutuskan mengurangi pekerjaan di dunia hiburan, Oni sudah mempersiapkan diri dengan mengelola kos-kosan. Pemasukan dari kos-kosan, ucap Oni, jadi Alhamdulillah ada tabungan dikit-dikit lah, beli lahan di situ, imbuhnya. Diakui Oni, kos-kosan itu cukup membantunya saat dulu ada di fase tak memiliki pekerjaan di dunia hiburan selama tujuh tahun. Tujuh tahun kering. Tapi Alhamdulillah dubbing masih ada beberapa, kata Oni yang merupakan pengisi suara karakter Shinchan itu. Tak adanya pekerjaan selama tujuh tahun di dunia hiburan itu dialami Oni karena dia menolak tawaran berperan menjadi tuyul lagi.